Oke, selamat malam para mahasiswa TTDA dan TUDA. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Baik, kita masuk latihan hari ini membahas tentang interval fungsi naik dan interval fungsi turun, kemudian interval fungsi cekung ke bawah dan interval fungsi cekung ke atas. Atau fungsinya buka ke bawah atau buka ke atas. Nah, mungkin saya jelaskan dulu setelah priorinya. Kalau kapan terjadi fungsi naik? Wah, di wakumnya kok enggak nyalain? Bentar, Pak. Maaf. Wakumnya. Jadi nyala, kok keren enggak nyalain? Boleh dijabung. Wakum ini juga penting, kan? Maaf. Sampai waktu. Nyalain. Oke. Sorry, ini wakumnya kadang-kadang suka bertingkah nih. Kalau enggak nyalan, enggak bisa nulis ya. Nih, bisa disoret ya. Sudah bisa. Oke. Jadi sebelumnya saya terangkan dulu, kapan fungsi naik? Nah, syarat fungsi naik apa? Fungsi naik, kalau fungsi naik itu syaratnya turun 6 pertamanya positif. Ya. Itu fungsi naik. Kalau fungsi turun, apa? Terbalik ya. Fungsi turun terbalik yaitu apa? Turun 6 pertama dari fungsi X-nya negatif. Ya. Ini fungsi naik. Gitu. Ini fungsi turun. Ya. Atau bisa begini lengkung. Bisa. Ini juga bisa. Lengkung juga. Naik dan turun ya. Kemudian ada fungsi cekung. Ya. Fungsi cekung ke bawah. Fungsi cekung ke bawah. Fungsi cekung ke bawah itu gini. Yang cekung itu yang di dalamnya yang cekung ya. Itu yang sebut cekung itu gini kan. Halo. Iya, Pak. Kalau luar itu cembung namanya kan. Ya. Kalau di luarnya ini cembung namanya. Seperti mata manusia itu cembung ya. Ini cekung. Cekung ini seperti teluk ya. Ini cekung ke bawah namanya. Nah ini syaratnya apa? Turunan keduanya negatif ya. Turunan keduanya negatif. Ini mencapai mak. Maksimum nggak sini? Mak. Maksimum ya. Mencapai mak. Maksimum. Ya. Kemudian ada fungsi cekung ke atas. Atau ini silahkan juga fungsinya terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah sama itu. Fungsi cekung ke atas. Nah. Cekung ke atas itu cekungnya ke atas gini. Ya. Ke atas gitu. Cekungnya yang dalam ini yang cekung namanya. Kalau luar itu namanya cembung. Cekung ke atas. Ini mencapai minimum. Ya. Ini turunan keduanya adalah positif. Positif. Ini mencapai minimum. Sudah tahu? Halo? Jelas Mbak. Perlu tahu juga. Kalau maksimum minimum. Saya tambahin ya. Maksimum minimum itu. Kalau terjadi. Seperti ada gunung lembah. Gunung lembah gitu. Nah. Maksimum tertinggi. Ya. Maksimum tertinggi ini sebut. Apa? Titik maksimum. Atau harga. Apa? Maksimum mutlak. Maksimum global. Ada yang dalam gitu. Maksimum. Mutlak. 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 Atau global sama itu ya. Global. Ini maksimum relatif. Yang lainnya disebut maksimum relatif. Ini juga. Maksimum. Relatif. Sudah paham? Semuanya maksimum. Tapi yang mutlak itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini. Yang paling tinggi ini. Habis itu gak minimum. Minimum ini ada. Ini minimum. Ini minimum. Ini minimum. Ini minimum apa nih? Ini yang paling bawah. Minimum paling bawah itu sebut minimum. Mutlak. Ya. Atau global. Kita namanya global. Yang lainnya sebut minimum relatif. Ya. Relatif. Minimum relatif. Sudah jelas? Beda ya? Yang mutlak itu yang paling. Paling. Paling tinggi. Maximum. Maximum mutlak. Paling rendah. Lembanya. Yang paling rendah adalah minimum. Mutlak. Atau global. Sudah jelas? Perbedaannya? Jelas. Oke. Untuk tahu aja. Baik. Sekarang kita mulai. Diketahui grafik fungsi X adalah sepertiga X pangkat tiga dikurang dua X kuadrat dikurang lima X ditambah tujuh. Nah kita cari ini turunan pertamanya berapa? Turunan pertamanya. X kuadrat. Raksana X adalah sepertiga kali turunan X pangkat tiga apa? Tiga X kuadrat. Tiga X pangkat tiga kuadrat kan? N kali X pangkat N min satu. Nah Nnya tiga X pangkat N min satu. Tiga kuadrat satu dua kan? Min dua kali turunan X kuadrat berapa? Nnya dua X pangkat dua kuadrat satu. Dua kuadrat satu satu udah kan? Nah itu tulis ya. Min lima kali X turunannya berapa? Satu. Satu. Tujuh turunannya apa? Nol. Sehingga turunan pertamanya adalah sepertiga sama tiga coret tinggal X kuadrat. Nah min dua kali dua X. Empat X. Min lima ke satu. Jadi turunan pertamanya ini. Nah turunan keduanya? Turunan lagi. X kuadrat turunannya apa? Dua X. Dua X. Dua X betul. Ini empat kali? Empat kali. Kali X turunannya? Satu. Lima turun kan? Nol. Ya enak? Konstan. Jadi tunan kedua adalah? Dua X. 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 Sudah jelas sampai sini? Jelas Pak. Jelas ya? Nah kalau ini sudah dapat, baru kita sesuai yang pertama. Yang pertama apa? Kapan? Kapan? Kita tanya interval fungsi naik dan turun. Jadi pertama kita cari interval. Atau tidak usah pakai interval itu kan nanti fungsi apa? Tidak samaannya. Kapan fungsi? Fungsi naik. Tadi syaratnya apa? Fungsi naik syaratnya apa? Turunan pertamanya positif. Ya enak? Kapan fungsi turun? Turunan pertamanya. Fungsi turun. Kalau turunan pertamanya negatif. Kecilin 0. Terbalik ya. Kalau naik besarin positif. Kalau turun negatif. Nah rasalin turunannya berapa tadi? Turunan pertamanya berapa tadi? X kuadrat min patrik min lima. X kuadrat min paek min lima ya. X kuadrat min paek min lima. Besar dari nol. Di sini. X kuadrat min paek kurang lima. Kecil dari nol. Ya kan? Kemudian kita faktorkan. Jumlahnya min pat. Asli kalinya minima. Berapa kali berapa? Plus lima minus satu. Jumlahnya. Min empat. Asli kalinya. Min lima plus. Ujung kali ujung ya. Ini artinya kubisian depannya satu. Satu kali minima. Minima kan? Nah min pat itu jumlahnya berapa kali berapa nih? Yang jumlahnya min pat. Min lima plus satu enggak? Iya. Ya. Ini kan? Min lima plus satu kan? Min lima plus satu adalah min pat. Asli kalinya minnya mau diletak di mana sama. Tapi jumlahnya yang penting ya. Jumlahnya min pat. Jadi min lima tambah satu. Berarti sini min lima plus satu enggak? Iya. Baru pakai garis belangan. Ya nah ini enggak ada sama dengan bundarannya kosong. Masing-masing nol. Ini kalau sama dengan nol berapa? X plus satu nol berarti X sama dengan berapa? Min satu. Kalau X kurang lima sebenarnya X sama dengan berapa? Lima. Ini enggak boleh terbalik. Letaknya ini. Ini boleh terbalik. Yang atasnya. Di soal yang ini yang betilasamanya. Tetapi nilainya ini selalu yang kecil negatif. Yang lebih kecil sebelah kiri. Yang besar sebelah kanan. Jelas? Jelas. Jelas sama. Plus satu kali X kurang lima negatif. Nah ini. Sama. Jadi ini. Ini yang kecilnya min satu. Yang besarnya plus lima. Nah tandanya. Di depan X apa tanda sini? Plus. Di sini plus juga enggak? Jadi plus kali plus apa? Plus ya? Plus. Detak paling kanan. Plus. Min. Plus. Dari kanan ya? Plus. Ini juga. Sama. Plus kali plus. Di depan X. Tanda dari kanan. Plus. Min. Min plus. Nah kemudian saudara lihat. Tanda ini apa? Tanda ini. Tanda ini apa? Besar nol itu positif dan negatif. Positif. 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 Nah berarti yang manusia arah adalah daerah positif. Ya enggak? Ya. Pak. Berarti yang daerah yang manusia arah adalah daerah positif. Ini juga daerah positif. Kalau ini? Ini apa artinya? Kecil nol apa artinya? Negatif. 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 Berarti yang manusia arah adalah daerah negatif. Kita kuningi. Yang negatif ini kan? Nah. Jawabannya apa? Berarti yang daerah kuning kan? Di sini daerah kuning. Di sini artinya apa nih? Ini sebelah kiri dari min satu apa artinya? X. Lebih kecil atau lebih besar? Sebelah kiri. Lebih kecil. Ya enggak? Sebelah kiri lebih kecil. Kalau sebelah kanan dari lima, lebih besar dari lima. Di sini ya kata? Atau. Atau melambang di logika matematik apa? Ataunya? V. V ya. Kalau dibalik. Dan. Iya enggak? Iya. Halo ya? Oke. Kemudian di sini. Ini antara. Bacanya antara ya. Min satu dan lima. Berarti X terletak antara. Antara itu kecil-kecil. Antara negatif satu dan. Jelas lima. Dan udah jelas? Basalnya ini. Jelas Pak. Sama ini. Ini yang fungsi naik. Ini fungsi itu. Turun. Cukup jelas? Jelas Pak. Ada yang mau tanya sampai sini? Halo. Sebelum saya lanjutkan. Cekung terbuka ke bawah dan cekung terbuka. Fungsi cekung. Cekung ke bawah. Fungsi cekung ke bawah dan fungsi cekung ke atas. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Belum Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada. Ini lagi. Sebentar lagi kita masuk fungsi cekung ke bawah dan cekung ke atas. Jadi ini tadi kita batas di sini. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan berikutnya. Ini kita bagi dua saja. Ini adalah fungsi. fungsi cekung ke bawah dan fungsi cekung ke atas. Atau kata cekungnya diganti terbuka. Fungsi cekung ke bawah itu fungsi terbuka ke bawah. Fungsi cekung ke atas. Fungsinya terbuka ke atas. Cekung ke bawah artinya apa? Cekung ke bawah. Begini ya. Ingat cekung itu yang di dalam ini cekung ya. Ya enggak? Yang saya kasih kira. Cekung. Ini cekung ke bawah namanya. Kalau ini cekung ke atas. Begini kan. Cekung ke atas. Atau terbuka ke atas. Sama enggak? Ini terbuka ke atas. Ini terbuka ke bawah. Ini mencapai maksimum. Ini mencapai minimum. Enak? Ini dia. Fungsi cekung ke bawah. Mencapai maksimum. Fungsi cekung ke atas. Mencapai minimum. Apa caranya disini? Turunan keduanya. Hati-hati sini. Turunan keduanya apa? Negatif. Kalau maksimum itu apa? Negatif. Kalau minimum? Positif. Ya ingat itu ya. Halo? Ya Pak. Kalau mencapai maksimum. Pucat gunung. Itu turunan keduanya negatif. Kalau mencapai minimum itu lembah. Paling bawah ya. Lembah. Itu mencapai minimum. Eh apa? Positif. Nah tadi kita udah cari. Berapa disini? Turunan keduanya adalah 2X-4 ya? Ya. Ya 2X-4. Berarti ini 2X-4 negatif. Disini juga 2X-4 positif ya. Mencapai minimum. Disini artinya min 4-nya pindahkan. Ini jadi plus. Jadi X kecil di berapa nih? 4 dibagi 2 enggak? Iya. Jadi X kecil dari 2. Nah ini juga 2X besar dari min 4 pindahkan plus 4. X besar dari berapa? 4 dibagi 2. 2-nya positif ya. Disini positif. Jadi tandanya tidak berubah ya. Tanda tidak berubah 4 dibagi 2. Kalau negatif, awas. Kalau negatif, tandanya besar dari kecil, kecil di besar. Berarti ini X besar dari 2. Jelas sampai sini? Jelas. Oh iya. Jadi saya ada lupa. Ada titik belok. Satu lagi. Kenapa ini sebut titik belok tuh? Jadi kalau misalnya pangkat 3. Biasanya gini. Satu kelompok bunyi. Seperti kelompok bunyi ya. Ini mencapai maksimum. Ini mencapai minimum. Nah daerah yang maksimum menuju ke minimum. Ini daerah maksimum. Ini daerah minimum. Nah ini yang disebut titik belok. Jelas? Jelas. Titik belok. Nah secara titik belok tuh apa? Apa secara titik belok? Ada yang tahu? Apa secara titik belok? Halo? Titik belok adalah turunan keduanya sama dengan 0. Jadi bukan kecil yang 0 ya. Kalau tadi kan. Tadi apa ini? Halo? Kalau buka ke... Apa? Cekung ke bawah. Itu mencapai maksimum. Turunan keduanya. Turunan keduanya. Apa? Turun... Turunan keduanya apa? Negatif. Mencapai maksimum. Kalau mencapai minimum. Turunan keduanya. Positif. Terti hati ya. Bisa ingat? Kalau cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Itu mencapai arahnya cekungnya ke bawah. Ini ke bawah panah ya. Atau ini buka ke bawah. Sama itu. Itu negatif. Tapi kalau cekung ke atas. Ke atas. Itu buka ke atas. Itu adalah positif. Mencapai minimum. Oke? Ini mencapai minimum. Ini mencapai... Ini mencapai maksimum. Sorry. Maksimum ek kecil di dua. Minimum ek besar di dua. Ini kurang satu ya. Nah. Sudah satu kotak. Nah. Sekarang syarat titik belok. Sorry. Syarat titik belok. Apa syarat titik belok tadi? Turunan keduanya sama dengan nol. Ya. Sama dengan nol. Turunan keduanya berapa tadi? 2x min 4. Ya. 2x min 4 jadi. Sama dengan nol. Berarti 2x sama dengan 4. Ya enak. Min dipindahkan jadi plus. Berapa x? 4 per 2. Berarti x berapa? 2. Nah. Berapa y? Y. Ya salin soalnya. Y-nya tadi. Berapa y-nya tadi? Y-nya adalah sepertiga x pangkat. Tiga. Ya enak? Iya. Kurang. 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 7. Nah dimasukkan nih. X-nya dimasukkan ke dalam fungsi awalnya. Fungsi semula. Sepertiga kali. X pangkat 3. X pangkat 3. 2 pangkat 3. Kurang 2 kali. X-nya 2. 2 pangkat 2. Kurang 5 kali 2. Tambah 7. Berapa y-nya? 2 pangkat 3 berapa? 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8 per 3. 2 pangkat 2. 4. Kali 2. 8. Min. 10. 5 kali 2. 10. Tambah 7. Ini saya jumlakan nih. Berapa nih? Y adalah 8 per 3. Min 8. Min 8. Min 18. Tambah 7. Min berapa? Min 11. 11 ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Berapa? Per 3 kan? Ini 8 per 3 sudah ada. 11 ini berapa per 3? 3 per 3. 3 per 3. 3 bagi 3 kan 11. Betul ya? Berarti Y ini berapa? Y ini adalah min 33 dikurang 8 berapa? 25. 25 per 3. Jadi asalnya min 25 bagi 3 adalah 8 ya? Ya. 1 per 3. Nah, ini. Ingat? Titik beloknya? Ini jawab titik belok. Bukan sama dengan ya. Koordinat itu sekian koma sekian. Boleh ada sama dengan. Titik belok adalah X, Y. X-nya 2. Y-nya min 8. Seperti 3. Sudah selesai. Sudah jelas sampai sini? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Baik. Nah. Ini si. Ini si orangnya. Sudah kopi dia. Baik. Kalau sudah. Ya. Ada yang mau tanya ini? Tentang titik belok? Halo. Belum, Pak. Tidak, Pak. Belum, Pak. Kita lanjutkan dengan. Ini sudah masuk ke aplikasi HGA ESLIM. Sepertinya ya. Ini. Suatu kotak tanpa tutup. Hati-hati ya ceritanya. Di Arab Menyimak benar. Disimak. Suatu kotak tanpa tutup. Ini hati-hati ini. Tanpa tutup. Suatu kotak tanpa tutup. Yang alasnya berbentuk bujo sangkar. Akan dibuat dari selembar karton. Volume kotak. Hati-hati. Volume kotak diketahui 32 meter kubik. Ini besar sekali ya. Tentukan ukuran kotak. Nyatanya ukuran kotak. agar bahan yang digunakan se-minimum mungkin. Hati-hati kalimatnya. Apa artinya itu? Pertama, kotaknya tanpa tutup. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya tanpa tutup. Kemudian alasnya berbentuk bujo sangkar. Berbentuk bujo sangkar berarti ini kalau diperfektifnya itu adalah adalah ketupat ya. Iya, nak? Iya, nak. Nah, ini gambarnya nggak bagus. Oke. Begini. Balok ya. Balok atau kotak sama. Jadi alasnya berbentuk bujo sangkar. Ini sama ya. Dan namakan XX. Rusuknya. Ingat, kalau dia benda, volume. Berarti karis ini bukan sisi. ya, tapi rusuk. Tetapi kalau nyamakan bidang datar, panjang lebar itu disebut sisi. Kalau di dalam ruangan, sisi itu adalah bidang. Tati. Kemudian tingginya, kita namakan T atau H. Boleh H atau T. T tinggi ya. H, height. Oke. Jadi, suatu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujo sangkar. Jadi, rusuknya sama. XX. Tingginya T. Nah, volume-nya sudah diketahui. Tapi sebelumnya, kita misalkan dulu. Apa yang kita misalkan? Ukurannya. misalkan ukuran kotak ya. Ukuran kotak apa tuh? Panjang. Misalkan, ukuran kotak panjangnya apa? X. Panjang kotak apa? Sama dengan X. Meter ya. Satuannya. Kemudian, ini panjang kotak. Kemudian, lebar kotak berapa? Kena bujo sangkar, yang sama. X juga kan? Tingginya berapa? T. Tinggi kotak adalah T. Atau H, boleh. Nah, kemudian diketahui apa sih ini? Volume ya. Volume. Volume kotak. Volume, volume kotak. Ukurannya apa? panjang, kali lebar, kali tinggi enggak? Diketahui, 32 meter kubik. Satu enggak ditulis. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Adalah 32 meter kubik ya. Nah, X kali X berapa? X kuadrat. Kali T adalah 32. Berapa T? T adalah 32 per X kuadrat. Nah, dapat hubungannya relasinya bawah tinggi adalah 32 dibagi X kuadrat. X kuadrat itu adalah luas alasnya ya. Iya enggak? Luas tutup. Tutup enggak ada ya. Tambah tutup. Oke? Sampai sini jelas? Halo? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian di sini menyatakan tentukan ukuran kotak. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Sepertinya itu. Berarti luasnya itu kan. Tentukan ukuran kotak agar atau supaya bahan yang digunakan seminimum mungkin. Sekecil-kecil mungkin. Seminimum mungkin, sekecil mungkin. Artinya apa itu? Luasnya yang mi minimum. Jelas enggak? Luas apa? Luas pemukaan kotak tadi. Tetapi kotaknya tanpa tutup ya. Sehat ini. Kotaknya tanpa tutup. Jadi luas kotak apa ini? Kita namakan luas kotak itu LX ya. Luas pemukaan kotak. Luas pemukaan kotak. Luas pemukaan kotak itu lambangnya kita namakan LX boleh ya. LX adalah luas alas. Betul enggak? Ingat? Tutupnya enggak ada ya. Tanpa tutup. Tambah luas apa? Kalau bidang muka, bidang belakang, bidang kiri, bidang kanan itu luas apa namanya itu? Luas dinding. Ya enggak? Benar enggak dinding itu? Dinding ya sekelilingnya. Betul enggak? Kalau Anda berada dalam kelas sekeliling tembok itu adalah temboknya itu adalah dinding. Betul enggak? Iya Pak. Luas dinding. Jadi luas pemukaan kotak tanpa tutup tadi. Ingat ini tanpa tutup. Jelaskan ini tanpa tutup. Karena tutupnya enggak masuk. Maka sini luas alas saja. Luas tutup enggak ada ya. Nah. Bentuknya bentuk sangkar. Panjangnya tadi X lebarnya X. Jadi panjang ini lebar berapa? X kali X berapa? Ini kan X kali X. Betul enggak? Tambah. Luas dinding berapa? X. Luas depan tambah luas belakang tambah luas kiri tambah luas kanan keliling alas dengan cepat. Keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya berapa? Jusangkar keliling alasnya apa? 4X enggak? 4X. 4 kali rusuk. Ya enggak? 4X kali tinggi. T. Jadi sini adalah 4 keliling alas adalah keliling alas 4X. Ya enggak? Kenapa? Dari gambar lihat nih. Ada 4X enggak nih? Ada berapa X ini? 1, 2. Ini sama panjang. Ini sama panjang juga. Keliling alas 4X. Kali tinggi enggak? Halo? Ya. Nah. Jadi LX-nya berapa? Di sini X kali X adalah 4 kali rusuk kali tinggi ya. Ya enggak? Ini keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya adalah 4X kali tinggi. T. Jadi berarti X kali X adalah X kuadrat ditambah 4X kali T. T-nya berapa? Nah T-nya tadi kita cari berapa T-nya? T-nya berapa dari hubungan volume tadi? 32 per X kuadrat enggak? Halo? Iya enggak. 32 ini per X kuadrat. Nah ini X yang bisa di coret enggak nih? X yang bisa di coret satu. Enggak? Ini coret satu kan? 3 Berapa luas pemungan kotak X kuadrat ditambah 4 kali 32 berapa? 128 128 128 per X Iya enggak? X-nya kan coret satu. Ini coret ya. Ini coret satu kan? Ini tinggal 128 per X. Sampai sini enggak nih? Jelas? Jelas. Jelas. Nah ini kan sama dengan X kuadrat ditambah 128 kali X ini naik ke atas. Jadi apa? X pangkat min 1 enggak? Iya. Oke. Sama ya? Ini sama ya? X ini naik ke atas berarti X pangkat min 1. Nah dari sini baru cari turunan pertamanya berapa dan turunan kedua. Kita cari. X kuadrat turunannya apa? X kuadrat turunan 2X. 2X. Oke terlampung ya. Terus ini 128 kali X pangkat min 1 kita turun ke apa hasilnya? pangkatnya berapa? Nnya min 1 kali X pangkatnya kurang 1. Iya enggak? Iya. Pangkatnya min 1 kali X pangkatnya min 1 kurang 1. Iya enggak? N kali X pangkat N min 1 kan? Iya. X pangkat N. Sehingga turunan pertamanya berapa? 2X. Nah ini plus kali min apa? Min. Plus kali min. min 128 kali X pangkat berapa? Min 1 tambah min 1 berapa? 2 enggak? Iya. Nah ini sama dengan 2X min 128 per nah ini turun ke bawah. Jadi X pangkat 2 enggak di bawah? Iya. Hati-hati ya. Jadi turunan pertamanya ini sama enggak dengan ini? 2X dikurang 128 per eskorat. Jelas sampai sini? Jelas Pak. Ini jalannya. Jelas Pak. Jelas sekali lagi. Berapa turunan keduanya? Ini 2 kali. X turunannya berapa? 1 dikurang 128 kali X pangkat min 2 turunannya apa? Pangkatnya min 2 X pangkatnya dikurang 1. Betul enggak? Enggak. Nah. Ini sama dengan apa? 2 kali 1 2 min Oh ya ini min kali min ya. Jadi ini min kali min apa? Min kali min plus Terus ini 128 kali 2 berapa? Halo? 256 256 256 Terus ini X pangkat berapa nih? X pangkat min 3 kan? Min 3 Ya. Per X pangkat 3 enggak? Ya. X pangkat min 3 turun ke bawah. Jadi X pangkat 3 plus ya. Plus 3 ya. Jadi ini turunan keduanya. Ini turunan keduanya. Pertama dengan ini. Halo? Sampai sini jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Nah kemudian secara stasioner apa? Mungkin tadi ya. Secara ekstrim atau secara stasioner itu apa? Apa syarat stasioner? Apa syarat? Tudi. Syarat apa? Dia minta tadi apa? Kalimantan coba baca nih. Tentukan ukuran kotak agar bahan bahan itu luas ya. Bahan itu artinya luas. Bahan yang digunakan seminimum mungkin. Sehat ekstrim itu baik maximum minimum sama kan. Artinya apa? Syarat luas atau LX boleh kaya. Syarat LX minimum apa? Yaitu L aksen X sama dengan 0 gak? Turunan pertamanya sama dengan 0 kan? Halo? Itu yang disebut syarat stasioner. Di SMA orang stasioner. Syarat ekstrim. Ini syarat ekstrim. Minimum sama syaratnya. turunan pertamanya sama dengan 0. Saya jelas? Halo? Ya. Baik syarat syarat ini minimum atau syaratnya maksimum sama ya. Luasnya minimum atau luasnya maksimum itu sama. Turunan keduanya 0. Ya. Minimum. Oke. Masukkan. Mana L aksen X tadi? L aksen X asingnya berapa? 2X dikurang ini. 1. 2X dikurang 128 per X kodat. Ya. 2X dikurang 128 per X pangkat 2. Sama dengan 0. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Ya. Kita lihat sini berapa tadi? 2X dikurang 128 per X kodat. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini 2X sama dengan 128 per X kodat. 2 ini bisa bagi 2 1. Ini bagi 2 berapa? 64 enggak? 64 enggak? 64 enggak? S8 bagi 2 64. X pangkat 2 nya kali silang. Berapa aja nih? X pangkat 3 enggak? 3 enggak? Ya. X dikali X kodat X pangkat 3 kan? Sama dengan 64. Nah Anda tahu X berapa? X pangkat 3 sama dengan 64 dalam 4 pangkat 3 enggak? 64 adalah 4 pangkat 3 maka X berapa? Akar 3 dari 4 pangkat 3 hasilnya apa? 4. Tinggal jawab nih. Ukuran kotak ukuran kotak panjang berapa? Lebar berapa? Tinggi berapa? Ya panjang kotak. 4 tadi. X lebar kotak. X juga. Yang kita misalkan tadi. Ini ini. Ya. Ini ini. Yang kita misalkan tadi kan ini kan. Ini ukuran kotak. Ini ini kan. Ukurannya. Panjang X lebar X tingginya T. Nah. Tingginya T. Tinggi kotak. T. Nah lihat dah. X berapa? X udah dapat tadi berapa nih? 4. 4 meter ya. X juga lebarnya 4 meter. Tingginya tadi berapa? T. 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 32 per X kuadrat. Oh disini. 32 per X kuadrat. Berarti 32 per 4 pangkat 2. Berapa? 32 per 4 kuadrat 16. 32 bagi 16? 2. Satuannya meter. Jadi jawabnya panjangnya 4 meter. Lebarnya 4 meter. Tingginya 2 meter. Sudah. Selesai. Inilah ukuran kotak. Ini contoh aplikasi dari Haga Extreme. Halo. Iya Pak. Selesai sampai sini? Iya Pak. Selesai dulu ya. Selesai dulu ya. Apakah recordnya masih ada? Masih belum stop ya. Oke ya. Baik. Eh. Selesai lagi. Nah. Selesai yang nomor 2. Kita lanjutkan nomor 3. Nah nomor 3 ini nanti adalah bentuknya yang disebut apa? Turunan parsial. Ya. Turunan parsial. Ya. Turunan parsial. Tapi turunan kedua ya. Iya. Turunan parsial. ya. Beda. Buka integra parsial ini adalah turunan parsial. Jadi kalau Z adalah Y per X kuadrat dikurang X per Y kuadrat. Nah ini kalau kita cari do Z per do kita cari do Z per do X X-nya yang kita perhatikan X-nya. X-nya. Kalau X-nya sudah di atas sih tidak masalah. Tapi kalau X-nya di bawah harus dinaikin ke atas. Jadi ini kita ubah jadi X-nya naik ke atas ini. Berarti Y kali X pangkat min 2. X-nya naik ke atas. Min ini artinya seper Y kuadrat kali X enggak? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Maksudnya X kuadratnya ini naik ke atas. Jadi X pangkat min 2 kan tandanya berlawanan. min seper Y kuadrat kali X-nya ini tetap. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Baru cari nih turunan Z. Turunan pertama nih. Do Z per do X berapa? Diturunkan tak ada X. Lihat ya. Diturunkan tak ada X. Diturunkan tak ada X. Jadi Y adalah konstanta pengali. X pangkat min 2 turunannya apa? pangkatnya min 2 X pangkat min 2 kurang 1 enggak? Iya. Min enggak? Seper Y kuadrat X turunannya berapa? 1 kan? 1. Oke. Sehingga ini hasilnya apa? Ini do Z per do X Y kali min 2 berapa? Min 2 Y X pangkat berapa nih? Min 2 kurang 1 min 3 min seper Y kuadrat kali 1 tetap seper Y kuadrat. Sehingga do Z per do X berapa? Oh sorry. Ini udah benar ya? Enggak apa-apa. Nah. Selanjutnya kita cari turunan keduanya. Ini jadi do kuadrat ya. Do kuadrat Z ini kita hapus dulu ya. Bikin bingung nanti. Dan nulisnya turunan kedua itu adalah do kuadrat Z per do X pangkat 2. Do kuadrat Z per do X pangkat 2. Nah. Kita turunkan terhadap X lagi. Ada enggak X di belakang? Enggak ada kan? Halo? Enggak ada. Di belakang enggak ada. Yang ada di depan doang. Sehingga ini min 2Y adalah konstanta pengali. Nah. X pangkat min 3 turunannya apa? Pangkatnya min 3 X pangkatnya kurang 1. Enggak? Enggak. Min. Nah ini konstant. Kalau konstant turunannya apa? 0. 0. Ya. Bukan X. Nah ada X. Supaya kuadrat bukan fungsi X. Konstant ya. sehingga do kuadrat Z per do X kuadrat sama dengan min 2Y kali min 3 berapa? Min 2Y kali 3 adalah 6Y plus 6Y X pangkat berapa? Min 4. Nah. Pangkat min turun ke bawah. Jadi 6Y per turun ke bawah nih. X pangkat 4. Jadi jawabannya ini. Turun ke 2Y. ini hasilnya adalah 6Y per X pangkat 4. Jelas sampai sini? Jelas. Ngerti masanya? Ini baru yang yang pertama ini ya? Baru. Yang kedua belum? Yang kedua belum. Oke? Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Oke. Kalau jelas kita lanjutkan lagi ya. Kita saling soal yang kembali. Z sama dengan apa? Saling soalnya. Z sama dengan Y per ya? Y per X pangkat X pangkat berapa nih? X pangkat 2 dikurang X per Y kuadrat. Betul tak? Soalnya. Nah. Ini kita ubah. Kenapa ubah turunannya mencari adalah do Z per do Y terhadap Y. Tadi terhadap X ya. Sekarang terhadap Y. Estabilo. Mana? Ini Y. Ini Y. Ini Y. Nah Y yang ini adalah ini artinya apa nih? Ini artinya separaskora adalah konstanta pengali Y-nya yang kita menurunkan. Betul tak? Min hati-hati X konstanta pengali min X konstanta pengali Y kuadratnya naik ke atas. Jadi Y pangkat min 2. Jadi ini yang kita turunkan. Kita kasih kuning ya. Kenanya per do Y Y yang kita turunkan. X-nya dianggap konstant. Sudah jelas? Halo? Jelas. Nah. Kita turunkan ya. Jadi seper X do Z per do Y adalah konstantanya seper X kuadrat tetap Y turunannya berapa? 1. 1. Ya. Y turunannya sah. 1. Min min X konstanta pengali Y pangkat min 2 turunannya apa? Pangkatnya min 2 kali Y pangkatnya dikurang 1. Ya hasilnya berapa? Ini masih do Z per do Y. Oh ya do ini artinya D sama ya. Tapi ini fungsi yang dua variable. Maka tulisannya bacanya do ya. Seperti apa itu? Delta gitu ya. Bukan delta lain. Sehingga ini hasilnya apa? Seper X kuadrat kali 1 seper X kuadrat min kali min min 2 kali min plus 2 X Y pangkat berapa nih? Min 3. Min 3. Min 3. Nah. Yang kita turunkan terhadap Y. Mana ada Y-nya sih? Ini kan. Berarti ini yang kita turunkan ya. Ini nggak ada Y-nya konstan yang enggak. Kita turunkan lagi. Jadi turunan keduanya 2 kuadrat Z per 2 Y kuadrat Oh ya pengertian ini. Kalau turunan pertama tadi adalah 2 Z per 2 Y maka turunan kedua apa? 2 Z per 2 Y ini diturunkan lagi terhadap Y. Itu artinya. Saat maksudnya? 2 Z per 2 Y itu yang ini tadi. Turunan pertamanya diturunkan lagi terhadap Y. 2 kali 2 apa? 2 kuadrat Z per 2 Y kali 2 Y 2 Y pangkat 2. Kambing kali kambing kambing kuadrat. Sama maksudnya? Sapi kali sapi sapi kuadrat. Itu contohnya supaya anak bingung. 2 Y itu satu kesatuan ya. 2 Y kali 2 Y 2 Y kuadrat. Ya. Ini bukan 2 kali Y kuadrat ya. 2 Y ini satu kesatuan 2 Y kuadrat. Ya. Sehingga ini 2 kuadrat Z per 2 Y kuadrat adalah ada anak Y disini? Halo? Tidak ada. Berarti turunannya? Tidak ada Y. Ini Y ada. Turunkan berapa? Pangkatnya min 3 minus 3 Y minus 3 kurang 1. Min 1. Ya. Sehingga 2 kuadrat Z per 2 Y kuadrat sama dengan ini dikalikan berapa nih? 2 kali min 3 min 6 X kali Y pangkat berapa? Min 4. Min 4. Nah. Min ini diusahakan turun ke bawah. Jadi min 6 X minnya di tengah-tengah turun ke bawah. Jadi Y pangkat plus pangkat 4. Tidak ada? Inilah turunan oh sorry. Ini adalah turunan kedua Z terhadap Y itu kuadrat Z terhadap kuadrat adalah min 6 X per Y pangkat 4. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas Pak. Jelas. Baik. Kalau sudah ada pada ini atau sampai sini? Halo? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi mencari bentuk turunan parsial dari fungsi implisit. Hati-hati ini. Mungkin saya cerangkan teorinya dulu ya. Karena kalau langsung Anda masih bingung dari mana itu rumusnya. Iya kan? Oke. Ini masih safe ya. Sabar. saya terangkan teorinya dulu baru kita masuk ke soalnya ya. Ini yang soal nomor tadi nomor yang kita nomor 4 ya. Untuk nomor 4 tadi nomor 3 ya. kita masuk ke turunan pasial. Parsial itu apa artinya? Sebagian ya. Sebagian. Turunan sebagian. Turunan pasial dari fungsi implisit. Implisit. Beda ya. Kalau tadi fungsi eksplisit itu. ya itu eksplisit. Ini fungsi implisit. Jadi kita misalkan gini fungsi X, Y, Z ya. Ini polinom bentuknya. Bukan polinom sorry. Fungsinya 3 variable adalah konstan. Ini ini adalah fungsi implisit. Implisit ya. Implisit itu kalau yang garis linear kayak seluruh sih kan enggak. Halo. Kenertiannya. Kalau Y sama dengan MX plus C ini adalah bentuk apa nih? Fungsi apa nih? Ini adalah fungsi eksplisit. Ya kan? Kalau ini Y sorry. disini adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini adalah fungsi apa nih? Implisit. Ini eksplisit. Ini implisit. Saya jelas ini campuran lalu ini Y dalam fungsi X gitu. Itu adalah fungsi eksplisit. Tapi kalau ada campuran misalnya sini garis ini untuk garis lurus ya. Tapi kalau yang di dalam turunan itu bisa aja bentuknya bukan garis lurus macam-macam. Pesamaan lingkaran itu adalah fungsi eksplisit. Eh sorry. Lingkaran adalah fungsi implisit. Implisit. Parabol hiperbola itu bentuk fungsi implisit. Oke. Nah. Anda pernah kenal fungsi yang disebut total differential. Pernah dengar? Total differential. Bahasa Inggris ya. Total differential tulisannya. Differential bacanya. Atau bahasa Indonesia differential F-nya satu. Kalau bahasa Inggrisnya dua F. Differential lengkap. Differential lengkap. ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya total differential. Nah. Bentuknya adalah D. DZ biasanya ya. DZ. DZ. Tapi disini D. D dari fungsi tiga variable tadi. Fungsi dari tiga variable ya. Gitu. Sama dengan turunan pasial F tada F do F do X enggak? Ya. disini turunan pasial tada F Y apa? Do F do Y enggak? Halo? Nah do F do E ini dikali dengan D E sedangkan do F do Y dikali dengan D D Y Jelas sampai sini? Halo? Ini yang disebut total differential jadi bentuknya sini ya. Umumnya nah sekarang kita mau carinya diturunkan terhadap X yang ini lagi si si D differential dari D dari fungsi X,Y,Z diturunkan terhadap X jadi berarti disini kena banyak variabelnya pakai do ya jadi do ya do dari fungsi tiga variabel itu adalah per do X sama dengan ini sama modelnya tetapi si DX ini jadi do X si DY jadi do Y ya sini do F per do X ini kali do X ditambah do F per do Y kali do Y nah karena ini karena ini per do X maka sini per do X sama ini per do X sama ya jadi karena ini per do X ini per per do X do X do X sama ya kalau ini per do Y do Y do Y selalu paham maksudnya halo nah apa yang terjadi tau apa yang terjadi do X per do X satu enggak do X per do X satu enggak iya oh ya karena ini turunkan tadi sorry ini C C kalau diturunkan nol enggak iya ya C turunannya adalah nol berarti ini sama dengan nol kan ya oke nah disini yang kita cari adalah ini yang kita mau cari berapa do Y per do X ini ini satu kan nilai dari yang ini sudah coret maka tinggal ini apa ya ini sama dengan satu yang kita mau cari adalah ya ini ini tinggal do F per do X ditambah do F per do Y dikali do Y per do X yang kita mau cari ini sama dengan nol nah berapa do do Y do Y per do X ini kita pindahkan do F per do X pindah ke ruas kanan tinggal jadi apa do F per do X kali do F per do Y sorry do F per do X salah per do Y ya do F per do Y kali do Y dikali do Y per do X sama dengan nah ini yang ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi min do F per do X dipindahkan jadi min do F per do X min ya bisa dipahami kalau ini ini keori ini gak usah nanti supaya Anda tahu datang dari mana kenapa ada minnya ya halo ya oke sehingga yang kita mau cari kan ini sekarang berapa do Y per do X sama dengan min do F per do X dibagi do F per do Y ya nah sekarang jika kita ambil Y nya ini ya jika kita ambil Y nya ini Y nya ini adalah Z ya sama dengan Z ya jika Y sama dengan Z apa yang terjadi coba apa yang terjadi do Z per do X sama dengan apa negatifnya ini letak di tengah-tengah min gitu ya gitu per disini apa disini ada ya do do E per do X enak do E per do X dibagi do E per do J enak iya Pak nah inilah merupakan rumus ya merupakan rumus do Z per do X adalah menjadi rumusnya min do E per do X dibagi do E per do Z enak bisa jelas sampai sini halo ini menjadi rumus ini yang kita pakai nanti ya jadi kalau cari do Z per do X adalah do E per do X min ya ada min ya ada min ya min do E per do X bawahnya dulu do E per do X penyebutnya per do E per do Z pembilangnya do Z kan pembilang begitu kan nanti do Z per do Y apa do Z per do Y adalah negatif dari do E per do Y per do E per do Z enak nah sekarang ambil lagi yang tadi persis yang tadi ini ini saya salin ya saya salin lagi tadi apa differential dari differential dari fungsi 3 variable dari fungsi 3 variable tadi adalah tadi apa turunan pasalnya adalah do F per do X sini apa do F per do Y di sini kali D X di sini kali D Y enak halo ini D do X do Y nah kemudian yang kita cari sini adalah mau cari do dari fungsi 3 variable oh ini sama dengan 0 tadi ya 3 variable per do Y tadi kan do X ya per do X sekarang per do Y karena yang yang tanya ini per do Y maka sini sama dengan kita salin ini do F per do X semua D ini jadi do do X tambah do F per do Y kali do Y per sama dengan 0 karena ini ini do Y ini do Y do Y do Y saya coba kasih warna kuning tadi ini ini kena do Y ini do Y do Y jadi yang bawa di bawah ini ya di bawah ini yang anda lihat do X ini per do Y ini do Y per do Y anda tahu do Y per do Y berapa satu satu ya ini satu ya satu 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 dua do Y per do Y maka tinggal sini do F per do X yang kita mencari itu ini sebenarnya dikali do X per do Y yang kita mencari ini kita tambah do F per do Y sama dengan 0 yang kita mencari ini yang ini harus pindahkan ke ruas kanan do F per do X kali do X per do Y gitu ya sama dengan negatif dari do F per do Y nah berapa do X per do Y do X per do Y adalah min do F per do Y dibagi do F per do X kalau ini yang kita cari berapa ini kurang ternyata jadi yang kita mencari sini adalah do X per do Y do X per do Y adalah negatif dari apa min kita letak di sini dulu tidak apa-apa hilangannya dulu sama dengan apa ini negatif do F per do Y negatif dari do F per do Y dibagi dibagi apa dibagi do F do X do F per do X ingat ini ada negatif sehingga berapa do X per do Y negatif tidak di tengah-tengah bukan ini adalah do F per do Y salin saja ini do F per do X nah sekarang yang masalahnya do X nya ini do X nya ini X nya X nya kita ganti dengan Z jadi jika 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 X sama dengan Z jika X sama dengan Z apa yang terjadi maka do Z per do Y sama dengan apa negatif dari apa sini do F per do Y dibagi do F per do Z itu tidak halo jalan sampai sini ini jadi do Z per do Y sama dengan negatif dari ada negatif negatif dari do F per do Y ini Z do Z sini do Z do Z per do Y adalah negatif dari do F per do Y dibagi do F per do Z ini rumusnya kalau saya langsung pakai anda bingung dari mana datang iya kan halo jelas jelas sekarang jelas iya Pak oke baru masuk soalnya ini ini soalnya tentukan do Z per do X ini salah satu berarti ya bukan dua-duanya dari E berpangkat X Y Z E berpangkat E berpangkat X Y Z dikurang Z kali kosinus dari sudutnya Y per X sama dengan 0 ya baik nah langkah pertama adalah yang soal yang ini ini soalnya yang ditanya yang ditanya ini ini kita misalkan dengan fungsi tiga variabel tadi misalkan misalkan fungsi tiga variabel X Y Z sama dengan asalin nih 0 nya kita hilangkan E berpangkat X Y Z min Z dikali kosinus dari sudut Y per X sama dengan 0 nya dihilangkan oke jelas sampai sini halo kalau sudah baru kita cari tiga unsur tadi apa do F kalau nyatanya Z sama E keempat berarti do F do X dan do F do Z benar halo kita cari do F do X oke do F do X berarti kita turunkan terhadap X halo ini artinya diturunkan terhadap X nah ini kita turunkan jadi apa rumusnya apa tuh E pangkat U kali U Aksan gak ya anda masih ingat rumus jemuhnya kalau Y sama dengan E pangkat U maka Y aksen apa E aksen adalah E pangkat U kali U aksen E pangkat U kali U aksen ini ini juga berarti ini do F do F jadi do F do X adalah E pangkat U kali U aksen dikali U aksen tapi aksennya tak ada siapa tak ada X ya tak ada X berarti X yang diturunkan yang kita turunkan X nya saja sudah paham halo oke min ya min Z ini kos tanta pengali ya Z kos tanta pengali kos dari kos dari kos U nah apa rumusnya kalau Y sama dengan kos U rumus menjemuk Y aksen apa apa Y aksen kos U turunannya apa halo min sin U kali U aksen ya kos U turunnya min sin U kali U aksen jadi ini jadi sini min sin U U nya adalah Y per X min sin U kali U aksen Y per X aksen bentar gak min sin U U nya ini min sin U kali U aksen ada aksen ini turunnya lagi sudah paham halo ini ini ngerti gak nih kos U turunnya min sin U U nya Y per X kali U aksen U nya itu Y per X ya sehingga ini sama dengan apa E pangka X Y Z nah X turunannya berapa 1 enggak 1 1 kali Y Z itu enggak ya 1 kali Y Z min kali min apa plus Z kali sin Y per X nah U nya ini diturunkan antara X X nya di bawah sekarang nih nah ini kita belum turunkan dulu Y kali X ini naik ke atas jadi apa X pangka min 1 enggak ya aksen masih aksen ya X nya ini dinaik ke atas ya enggak aksen nanti turunkan lagi ini belum selesai ya ini kita turunkan ada X kita turunkan enggak iya pak sehingga ini sama dengan apa nah ini hasilnya Y Z Y Z kali 1 Y Z datang di depan Y Z dikali E pangkat X Y Z ditambah Z dikali sin Y per X dikali Y nah ini yang biasa nih E pangkat min 1 turunnya apa pangkatnya min 1 X pangkatnya min 1 kurang 1 berapa 2 2 ya min 1 kurang 1 min min 2 ya min 1 kurang 1 oke sehingga ini sama dengan Y Z kali E pangkat X Y Z nah ini ada min nih min min kali plus apa min Y Z kali Z kali Y Y Z enggak ya Y Z ya Y Z kali oh sorry X pangkat min 2 turun ke bawah enggak ini posisinya kurang bagus jadi Y kali Z Y Z per X pangkat min 2 turun ke bawah jadi apa X kuadrat enggak sini ya Y Z per X kuadrat kali sin Y per X nah inilah do F per do X do F per do X sampai sini paham halo paham ya inilah do F per do X tinggal salin nanti ya sampai sini paham jadi yang kita cari sini apa karena tanya do Z per do X jadi do F per do X satu lagi do F per do X enggak kan rumus itu tadi enggak ini tanya yang rumus pertama tadi ya pandangnya tadi ini do Z per do X adalah negatif dari do F per do X jadi terbalik nih X yang di bawah ini di atas nih do F per do X karena ini do Z di bawahnya do F per do Z sudah paham paham berarti kita harus cari do F per do Z enggak do F per do Z kita salin fungsi fungsi tiga variable tadi kita salin ya mana tiga variable itu yang ini 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 ya yang tiga variable kita salin fungsi fungsi tiga variable yang sama dengan apa jadi tiga variable nya E berpangkat X, Y, Z terus di kurang Z dikali cosinus dari Y per X betul enggak ya sama enggak fungsi tiga variable E berpangkat X, Y, Z dikurang Z dikali cos Y per X oke ya nah yang kita mau cari turunan apa tadi tetap Z jadi do F per do Z disini ada Z ada disini ada Z ada ya enggak halo ini bentuk apa nih ini bentuk E pangkat U enggak E pangkat U rumusnya apa E pangkat U dikali U aksen E pangkat U dikali U aksen tapi terhadap Z terhadap Z min Z turunannya berapa sini satu enggak Z turunannya satu dikali cosinus Y per X adalah cos tanta pengali ini tetap Z turunannya satu oke sehingga do F per do Z sama dengan apa E pangkat X, Y, Z nah Z turunannya satu enggak ya langsung sini tinggal apa X, Y betul enggak min satu kali cos Y per X sehingga do F per do Z sama dengan X, Y, Y letak di depan X, Y letak di depan E pangkat X, Y, Z min cosinus dari Y per X nah inilah do F per do Z oke nah selalu nampak ini baru masuk rumus tadi yang ditanyanya apa tadi yang ditanya do Z per do X yang ditanya adalah do Z per do X rumusnya apa negatif dari apa do F ini sama kak do F gitu ini terbalik nih Z ini letak di bawah per do Z X ini letak yang di atas per do X sudah paham sudah paham sudah paham hah paham paham ini yang tadi rumus yang tadi yang kita buktikan yang yang apa yang pertama jadi ini nih do Z per do X adalah negatif dari do F ini nih terbalik nih do Z nya ini atas di sini di bawah nih do F per do Z yang do X nya di bawah jadi di atas do F per do X terbalik kan halo do E nya nah jadi lalu kita masuk sini do Z per do X ini yang ditanya sama dengan negatif dari kapanjang nih salin mana dia berapa do F per do X tadi kita udah cari nih do F per do X ini ini ya min min nya di tengah tadi udah ya nah ini salin nih YZ ya salin YZ YZ kali apa nih YZ kali E oke mana tadi X YZ do F per do X dari ini nah do F per do X nilai YZ kali E berpangkat berpangkat X YZ gitu ya terus apa tadi do F per do X adalah YZ kali ini min YZ per X kuadrat min jadi YZ per X kuadrat betul ya kali sin Y per X min YZ per X kuadrat kali sin Y per X kali sin Y per X per yang terakhir yang terakhir ini ini do F per do Z berapa X Y X Y kali E per pangkat X Y X Y Z gitu ya terus disini min cos Y per X min cos Y per X bisa dicoret kalau tidak bisa ini min di tengah-tengah terus yang ini ini ada min disini tidak bisa dicoret jadi ya itulah jawabannya udah selesai jadi jawabannya ini adalah ini yang ada bingung modelnya silahkan kalau ada tanya dikirim ke grup EUDA Buka EUDA Halo EUDA ada yang mau tanya di di foto aja langsung silahkan Halo ada yang bingung ada yang mau tanya kalau TTDA kan itu udah ada pertanyaan dari kelas TTDA Halo itu tidak ada sore TTDA sebentar ada pertanyaan dari kelas TTDA kemudian ada pertanyaan dari kelas TUDA kalau ada pertanyaan mungkin mungkin Anda kirim ke WA grup TUDA 21 itu silahkan kalau ada waktunya masih ada 25 menit bisa tanya sebebasnya sudah saya kirim di grup ini ada ini ada kirim oke oh ini tentukan dpdx dari pungti berikut yang pertama y akusin ini mesti tahu rumusin dulu ya oke gak apa-apa jadi ada kita mesti tahu dulu kalau bentuknya y sama dengan akusin u akusin u maka turunannya apa ada yang tahu oh ya akusin u ini boleh ditulis bentuknya sin pangkat min satu jadi arkus ini adalah model dari Eropa sedangkan inverse sin pangkat min satu ini adalah versinya Amerika kalau arkus arkus itu adalah versi Eropa arkusin u rumusnya adalah seper akar satu kurang u kuadrat dikali u aksen ya kalau kos ini min ganti ini min satu ya ini ini bentuknya sama ya ini menulisnya arkusin u atau sin pangkat min satu u sama ya bentuknya ini kalau satu lagi Y sama dengan arkus tangan u tangan u ya tangan u atau boleh ditulis tangan inverse dari tangan u ini boleh bentuknya begini maka Y aksen adalah seper satu tambah u kuadrat dikali u aksen ya seper satu tambah u kuadrat kali u aksen ini rumus tunggalnya sorry ini rumus tunggalnya nah bagaimana rumus majemuknya tadi kita lihat ya kalau Y adalah arkus dari arkusin u maka Y aksen adalah seper akar satu kurang u kuadrat kali u aksen tapi kalau disini bentuk majemuknya adalah arkus sin dari u per a jadi ini ada u per a u per a maka Y aksen adalah oh ya sama nanti u per a aksen tidak tidak usah itu yang nanti kalau bentuknya yang oke ini tidak tidak usah jadi yang tadi kita pakai yang yang sebelumnya tadi dijelaskan disini ada pertanyaan dulu halo ada pak nah sekarang ini karena soal dari pak wisnu saya harus ubah ya tidak boleh sama ya kalau sama nanti saya bisa lain tidak boleh saya ubah soalnya jadi yang pertama itu adalah Y sama dengan boleh arkus sin dari 7 ditambah X pangkat 3 boleh kan nah berapa ya bentuknya tadi kan arkus sin u rumusnya apa seper akar 1 kurang u kuadra kali u aksen yaudah langsung sini menurumus anda sudah belajar kan kalau Y adalah arkus sin u maka Y aksen adalah seper akar 1 kurang u kuadrat kali u aksen ya ini ini rumusnya ini teman sini halo sehingga yang ini berapa ya aksennya nah seper akar 1 kurang u u nya berapa sini 7 tambah X pangkat 3 pangkat 2 ya nak u kuadrat kali u aksen 7 tambah X pangkat 3 aksen ya nak nah ini turunkan yang aksen ini harus turunkan ya ini aksen turunkan nih kita turunkan berapa dah jadi Y aksen adalah seper akar nah ini atau dibiarkan aja gini atau ini diselesaikan boleh juga cuma panjang ya keserahan atau ini dibiarkan aja ini 7 ditambah X pangkat 3 pangkat 2 ya dikali 7 turunkannya berapa 0 ya nak 0 konstan X pangkat 3 turunkannya berapa 3 X pangkat 2 3 kali X pangkat 3 kone 1 kan 2 nak ini ya halo 7 konstan turunkan 0 X pangkat 3 diturunkan apa N 3 kali X pangkat 3 kone 1 nak halo ini sama dengan 0 hilang ini 3 kali X kodrat berarti 3 X kodrat di atas per akar dari 1 dikurang 7 ditambah X pangkat 3 kurung kodrat udah selesai kita ngerti ya angkanya apa saya rubah itu gak boleh sama ya ini modelnya sudah jelas ya kalau cost nanti gini ya kalau cost itu bedanya nanti kalau aku cost ini jadi min disini min 1 disini ya bisa tambah lagi disini jadi kalau ada cost ini artus cost U maka Y aksen adalah min 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen jadi bedanya adalah ada min ya ada min ya ya di min 1 begitu kak yang satu lagi Y adalah arkus kotangan U tadi tangan ya maka Y aksen adalah min 1 per 1 ditambah U kuadrat dikali U aksen ya bedanya min aja di atasnya min 1 bukan sepat tapi min 1 per sudah jelas contoh 2 sekarang contoh 2 O ini ada tangan ya Y sama dengan arkus jadi soalnya tidak boleh sama ya tangan tangan itu tan atau TG ya boleh TG atau tan sama ya tan atau TG sama tan dari berapa nih ini adalah 2 X per 7 misalnya gitu nah sesuai rumusnya apa tadi rumusnya Y sama dengan arkus tangan U maka Y aksen rumusnya apa seper 1 tambah U kuadrat kali U aksen ya enak halo ini rumusnya sehingga sehingga Y aksen ini berapa yang soalnya arkus tangan U rumusnya seper 1 ditambah U nya berapa tuh 1 tambah U kuadrat U nya sorry U nya disini U nya 2X plus 7 ya jadi berarti sini 1 tambah U kuadrat U nya adalah 2X per 7 kurung kuadrat gitu ya dikali 2X per 7 aksen enak U aksen kan rumusnya seper 1 tambah U kuadrat U nya sendiri ini U nya kan halo U nya ini kan ini U ini 1 tambah U kuadrat dikali U aksen ini U kuadrat kali U aksen ada aksen ya U aksen sehingga jadi rumusnya apa seper 1 ditambah ini apa nih 2X 42 berapa 4X kuadrat 2 kuadrat 4X 2 kuadrat 2 per 7 kuadrat 49 halo iya nah supaya hilang pecahan ini gimana dikali penyebutnya 49 per 49 enak penyebutnya 49 nah dikali ini 2 ini artinya 2 per 7X 2 per 7 X turunannya 1 enak halo iya iya oke nah ini sama dengan berapa X turunannya 1 ya sini tadi X turunannya 1 2 per 7 kali X 2 per 7 kali 1 nah ini 2 kali 49 berapa 98 per berapa nih ini 49 ini 7 ya 7 dikali 7 nya jadi 2 kali 49 7 kali 49 kali 1 49 ya 49 49 ditambah 4 X kuadrat per 49 kali 49 hilang 49 ya tinggal 4 X kuadrat nah ini 7 4 98 saya coret ya bagi 7 1 ini bagi 7 berapa 1 sisa 2 28 bagi 7 4 ya halo iya tinggal hasilnya iya asen berapa iya asen sama dengan 14 tadi ya diseranakan 14 per berapa nih 14 per nah 7 nya hilang tinggal 49 49 kok hilang 49 ditambah 4 X kuadrat tambah 4 X kuadrat inilah jawabannya sudah selesai sudah jelas ini bisa diseranakan ya ingat ini bisa diseranakan kuning ini bisa diseranakan 7 98 bukan diseranakan dibagi 7 1 penyebutnya pembilangnya jadi 14 oke sudah jelas sampai sini halo ada lagi ini sudah saya jelaskan kalau ada dikirim silahkan saya tunggu dari T T eh dari T UDA halo ini ada yang 3 ini Pak mari fotoin ya silahkan foto kan dikirim di grup T UDA saya tunggu belum muncul belum muncul oh ada di bawahnya ya nah ini oh ini mirip ya oke oke ini bentuk implisit juga ya bentuk implisit tetapi implisitnya yang tidak rumit tadi itu rumit ya pasial oke jadi ini bentuknya cari carilah DYPDX I aksen ya DYPDX itu I aksen sama dengan I aksen sama dari fungsi plisit ya ini dari fungsi implisit fungsi dari ini saya ubah-ubah nih 3X pangkat 5 jadi Y pangkat 3 misalnya dikurang 2X pangkat 3 Y ditambah X pangkat 4 ditambah 4Y pangkat 5 sama dengan 0 nah misalnya gitu ditanya turunan pertamanya ya aksen itu turunan pertama ya jelas ini soalnya saya ubah ya tidak boleh sama ya oke ya nah ini hati-hati ini diturunkan tarapan oh ya ini bentuknya beda sama parsialnya bukan parsial ya ini bentuk UV enak nih U kali V enak nih halo U kali V 3 kali UV rumusnya apa UV tambah UV ujung-ujung aksen enak ya ingat ya UV UV tambah UV ujung-ujung aksen itu paling gampang atau U aksen P plus D aksen U boleh aja paling gampang dengan UV tambah UV ujung-ujung aksen amin dua kali ini bentuk UV lagi bentuk UV lagi yaitu apa sama UV tambah UV ujung-ujung aksen ditambah nah kalau ini X pangka N N kali X pangka N min 1 enak iya pak tambah hati-hati nih 4 kali y pangkat 5 turun ke apa 5 5 kali y pangkat 5 kurang 1 4 jangan lupa ada kali y aksen sama dengan 0 diturunkan 0 paham gak y pangkat 5 turunkan N nya 5 y pangkat n nya kurang 1 jadi 5 kurang 1 4 jangan lupa kali y aksen karena setiap y diturunkan ada y aksennya d y p d x ya y aksen itu ingat tadi y aksen itu sama dengan ini y aksen itu sama dengan d y p d x jelas halo nah ini 3 kali nah u nya mana nih u nya nih X pangkat 5 kali y pangkat 3 ditambah u nya x pangkat 5 y nya y pangkat 3 ya enak ujung-ujung aksen ini aksen ini aksen aksen itu artinya diturunkan ya aksen itu artinya diturunkan aksen itu artinya diturunkan diferensialkan nah min 2 ini sama juga x pangkat 3 kali y yang diturunkan x pangkat 3 nya ujung-ujung ya ditambah x pangkat 3 kali y aksen jadi yang diturunkan adalah sini x pangkat 3 sini y nya diturunkan y aksen ya terus ditambah ini menjadi apa 4 ini x pangkat 3 ditambah 4 kali 5 berapa 20 y pangkat 4 kali y aksen saya sengaja ya lingkari supaya y aksen itu yang kita mau cari intik ya oke nah ini kali boleh kali 3 boleh ya atau dibiarkan boleh ini kali 3 boleh atau ini 3 kali ini dulu x pangkat 5 itu nung apa 5 kali x pangkat langsung boleh ya 5 ke 1 berapa 4 enak kali y pangkat 3 ya ini turunkan ini kan 5 kali n kali x pangkat n min 1 5 kali x pangkat 5 kona 1 4 y pangkat 3 ikut pengali x pangkat 5 tetap terus y pangkat 3 turunkan apa 3 y pangkat 2 ya y pangkat 3 2 jangan lupa ada y aksen jangan lupa ada y aksen selalu ada y aksen kalau y turunkan selalu y aksen oke nah min 2 kali nah ini sama gak x pangkat 3 turunkan 3 x pangkat 3 2 sudah kali y enak nah tambah x pangkat 3 kali y aksen tetap ya y aksen tetap y aksen itu yang kita mencari ya y aksen ya terus y tambah 4 x pangkat 3 y tambah 20 y pangkat 4 kali y aksen sama dengan 0 y aksennya yang kita mencari ya oh ini kalin dulu ini berapa nih 3 kali 5 berapa 15 x pangkat 4 y pangkat 3 jangan lupa 3 kali ini lagi 3 kali ini berapa 3 kali 3 9 ya 3 ini kan kali ke dalam ya 3 kali 5 15 3 kali 3 berapa 9 x pangkat 5 y kawadrat kali y aksen yang kita mencari nah ini 2 kali 3 6 x kawadrat y min 2 kali plus min 2 x pangkat 3 kali y aksen yang kita cari tambah 4 x pangkat 3 y tambah 20 y pangkat 4 kali y aksen yang kita mau cari oke yang ada y aksen yang saya lingkari paham gak nih paham mbak oke sekarang yang y aksen kita kumpul di y1 berapa tuh kalian ya 9 x pangkat 5 berapa tuh 9 x pangkat 5 y kuadrat kali y aksen saya lingkari terus ya ini dia ini terus yang ini apa nih min 2 x pangkat 3 min 2 x pangkat 3 kali y aksen enak terus ini yang terakhir ini plus 20 y pangkat 4 plus 20 y pangkat 4 kali y aksen ini yang kompok y aksen sama dengan nah yang lainnya pindahkan 15 x pangkat 4 y pangkat 3 dipindahkan ke ruas kanan menjadi tanda berubah plus jadi min jadi min 15 min 15 berapa x pangkat 4 y pangkat 3 x pangkat 4 y pangkat 3 jadi min ya ada min terus min 6 x kuadrat y dipindahkan jadi plus 6 x kuadrat y plus 6 x kuadrat y min jadi plus terus yang ini 4 x pangkat 3 dipindahkan jadi min 4 x pangkat 3 ada min nah ini keluarkan y aksen kalau mau dikasih warna boleh ini y aksen y aksen y aksen dikeluarin keluarkan y aksen jadi 9 x pangkat 5 y kuadrat min 2 x pangkat 3 y aksen dikeluarkan 20 y pangkat 4 kali y aksen sama dengan misalkan aja min 15 x pangkat 4 y pangkat 3 tambah 6 x kuadrat y min 4 x pangkat 3 ya nah berapa y aksen ingat y aksen itu yang sama dengan d y p d n halo sama ya berapa y aksen yang kita mencari kan y aksen ya yang kita mencari kan y aksen ini y aksen ini ya enggak y aksen atau d y p d n adalah apa bagi apa yang ini kan ini min 15 x pangkat 4 y pangkat 3 tambah 6 x kuadrat y min 4 x pangkat 3 dibagi pengalian pengalian dari y aksen itu atau 9 x pangkat 5 y kuadrat min 2 x pangkat 3 tambah 20 y pangkat 4 selesai inilah jawabannya oke gelap halo gelap nah nah ini hati-hati lagi nih super bolik tangan tunannya apa kita tahu dulu rumusnya ada yang dikasih rumus ini coba ada kalau y sama dengan sin hyperbolik dari u maka y aksen apa tunan sin apa halo cos h u kali u aksen enak kalau y adalah cos hyperbolik hyperbolik ya u maka y aksen apa cos bukan min ya hati-hati ini hyperbolik cos turunannya bukan min tetap plus jadi sin u sin hyperbolik h u dari u aksen kali u aksen oke kemudian kalau tangan anak tahu sama aja kan kalau y sama dengan tangan hyperbolik u ini kan sama dengan sin hyperbolik ya sin hyperbolik h u per cos hyperbolik h u enak tangan hyperbolik adalah sin hyperbolik per cos hyperbolik enak ini cos cos hyperbolik wah ini disusit memang ya sehingga berapa y aksennya ya kita turunkan ya oke ini pakai rumus U per V ya U per V apa rumus ini jadi jadi tadi apa nomor 2 ini ya tanya tentukan d y p d x ingat d y p d x itu sama dengan apa y aksen jangan lupa dari fungsi iplisit ya dari ini apa fungsi iplisit salah ini explicit salah bukan implicit eh bukan implicit ini explicit ya ini sebetulnya fungsi explicit bukan implicit ini dari y sama dengan tangan hyperbolik dari 5 dikurang s kuarat misalnya nah ini kan sama dengan apa sini per bolik per cos boling tangan itu kan sim per cos kalau sudutnya sama 5 kurang s kuadrat per 5 kurang s kuadrat misalnya nah baru kita pakai rumus ini bentuk apa nih U per V enak ini kalau kalau pakai U per V kalau tahu U per V nah sekarang U nya sama dengan apa kita pakai ini jalannya U sama dengan sin hyperbolik dari 5 kurang s kuadrat nah di sini V sama dengan cos hyperbolik dari U nya ini nah rumus U aksan apa tadi sin hyperbolik apa rumusnya kalau cos cos hyperbolik U kali U aksan cos hyperbolik enggak ada min nya sini ya sin hyperbolik jadi dua-duanya plus berarti sini sin turunannya cos cos hyperbolik U kali U aksan 5 dikurang s kuadrat aksan yang diturun ke ini ya yang diturun ke ini aksan dituga V aksan berapa V aksan adalah cos turunannya enggak dapat min ya sin hyperbolik H U kali U aksan 5 kurang s kuadrat aksan ya U aksan ini yang saya kasih warna kuning aksannya sehingga U aksan berapa sini 5 turun ke berapa nih 5 turunkan 0 x kuadrat turunkan 2x enggak berarti ini menjadi min 2x kan kata depannya min 2x kali cos hyperbolik dari 5 kurang s kuadrat ini begitu kan ini V aksannya berapa ini juga 5 turunkan 0 x kuadrat turunkan 2x berarti menjadi apa V aksan adalah min 2x kali apa sin hyperbolik dari 5 dikurang x kuadrat sampai sini jelas jelas dengan U per V rumusnya apa U per V Y aksan adalah U V kurang U V ujung-ujung aksan per penyebut pangkat 2x itu enggak rumusnya itu kan kalau jadi karena tadi Y berbentuk adalah sin per cos sin hyperbolik U 5 dikurang x kuadrat per cos hyperbolik 5 kurang x kuadrat itu ya nah ini yang tadi sin H per cos H H itu hyperbolik nah berapa ya aksannya masukkan U aksannya berapa tadi lihat tadi sini makanya kalau langsung bahaya U aksannya berapa sih ini ya U aksannya adalah min 2x min 2x kali cos hyperbolik dari 5 kurang x kuadrat ini U aksannya U aksan U aksan kali V V nya berapa V nya disini nih V nya berapa ini nih cos ya kali cos hyperbolik dari 5 kurang x kuadrat dikurangi U nya U nya ini sin sin hyperbolik dari 5 kurang x kuadrat kali V aksan V aksan berapa sini V aksan adalah min 2x kali sin dikali dengan min 2x min 2x kali sin hyperbolik dari 5 dikurang x kuadrat wah ini ramai hitung ya turun tutup per penyebut pangkat 2 berarti ini cos pangkat 2 ya cos h sorry cos h pangkat 2 cos h pangkat 2 ya cos hyperbolik kuadrat dari 5 kurang x kuadrat nah ini jadinya apa min 2x kali cos kali cos cos pangkat 2 ya cos h pangkat 2 dari 5 dari 5 kurang x kuadrat dikurang ah ini min kali min nih min kali min plus plus sin hyperbolik ada tuh sorry ada 2x ya ada 2x ya min min plus 2x kali sin kali sin sin hyperbolik kuadrat dari 5 kurang x kuadrat per cos hyperbolik cos hyperbolik kuadrat dari 5 kurang x kuadrat ini 2x nya bisa dikulauin gak bisa 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 ya jadi hasilnya y aksen sama dengan nah min 2x nya bisa dikulauin lihat ini min 2x dikulauin min berarti ini jadi min jadi min 2x kita keluarkan jadi tinggal apa ini keluarkan min 2x di plus ini cosinus hyperbolik kuadrat dari 5 kurang x kuadrat jadi min disini ya ini plus ya min kali min yang plus jadi ini jadi min dari 2x nya udah keluar tinggal sin hyperbolik kuadrat dari 5 kurang x kuadrat per apa per cos kuadrat dari cos berbalik kuadrat dari 5 kurang x kuadrat nah ini rumusnya cos kuadrat kurang sin kuadrat apa deh nah ini rumusnya mesti sebutin dulu nih ada bingung nama sini jadi gini kalau apa artinya sin hyperbolik dari apa deh ada yang tau halo sin itu adalah E berpangkat E berpangkat sin U E pangkat X kurang E pangkat X kurang E pangkat min X E pangkat U dikurang E pangkat min U per 2 kalau cos adalah E pangkat U ditambah E pangkat min U per 2 nah sekarang disini apa tadi ini ini cos pakai H ada H nah disini rumus yang kita dapat disini apa cos kuadrat U kurang sin kuadrat U berapa tuh coba kita cari kalau saya langsung bingung dimana ini yang kita mencari adalah cos kuadrat atau sin kuadrat cos kuadrat cos kuadrat cos kuadrat cos H atau cos hyperbolik kuadrat U dikurang sin hyperbolik kuadrat U sama dengan berapa coba kalau kita korakkan kalau E pangkat U dikurang E pangkat min U per 2 kuadrat dikurang E pangkat U ditambah E pangkat min U per 2 kuadrat tidak usah dikurangkan misalnya A kuadrat kurang B kuadrat A tambah B A tambah B kali A kurang B halo ya betul jadi E pangkat U kurang E pangkat E pangkat U E pangkat min U per 2 yang pertama tambah gitu ya yang pertama ditambah yang pertama tambah ini A kuadrat kurang B kuadrat A tambah B kali A kurang B E pangkat U kurang E pangkat min U per 2 ini tambah 1 kurang E pangkat U ditambah E pangkat min U per 2 jadi ini A kuadrat kurang B kuadrat A tambah B kali A kurang B apa yang terjadi apa yang terjadi ini ini hilang gak nih saya tanya ini hilang ini sama-sama 2 yang sini yang hilang mana nih yang belakangnya yang belakangnya yang belakangnya hilang enak oh sorry ini bukan tambah sorry bukan ini yang hilang E pangkat U kurang pangkat U kan yang hilang ini E pangkat U ini kurang tadi tambah ini sama ini hilang gak halo nah sehingga ini jadi apa E pangkat U tambah E pangkat U berapa halo E pangkat U tambah E pangkat U 2 2 E pangkat U per 2 anak sama boleh oke terus ini kali ya gini ini juga ini 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 min ya ini min E pangkat E pangkat min U ditambah E pangkat min 2 E pangkat U per 2 2 nya coret apa yang jadi tinggal E pangkat U dikali E pangkat min U berapa tuh E pangkat U tambah min U 0 halo ya 1 1 padahal kalau yang trigonometri yang kita pelajari apa sin cos quadrat tambah sin quadrat atau sin quadrat tambah cos quadrat 1 ini beda cos quadrat kurang sin quadrat kalau di trigonometri cos quadrat U dikurang sin quadrat U itu yang cos 2 U beda itu tidak hiperbolik di jawabannya 1 jadi ini yang atas ini 1 depannya min 2 X kali 1 per cos hiperbolik quadrat dari 5 dikurang X quadrat siasanya min 2 X per cos hiperbolik quadrat dari 5 kurang X quadrat inilah jawabannya teman-teman dapat 1 itu kita udah buktikan ini 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 sengaja saya buktikan dulu benar 1 dapatnya ini pak mau nanya pak ya itu yang page 33 ya benar itu gak kebalik ya pak kan itu cos hiperbolik kuadrat U minus sin hiperbolik kuadrat U nah itu kan cos hiperbolik U itu E pangkat U plus E pangkat minus U per 2 2 iya 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 saya salen terima kasih ya cos yang tambah ini ya ini yang kurang betul ya itu yang maksudnya jadi saya salen iya betul pak maaf saya salen salen tanda waduh terima kasih jadi ini ini min jadi ini kita hitung lagi ya ini tambah ini kurang ya berarti ini tambah ini kurang berarti harus dihitung lagi nih ini apa yang terjadi hasilnya benar ya ini tambah ini kurang ini kurang jadinya oke ini jumlah ini plus ini plus min juga yang hilang ya betul ya hilang nih ini tambah E pangka min U ini kurang E pangka min U 0 ya halo ini nah ini E pangka U kurang E pangka U habis ini E pangka U ini min min plus oh tanda ini yang berubah berarti tanda yang ini ini plus ya bukan min ini min jadi plus oke jadi plus ya tinggallah jadi ada min ya kalau ada min dari min 1 berarti ini jawabannya 1 benar betul gak halo E pangka min U ini min kali min plus kan plus plus dari plus dari E pangka min U enak E pangka min U plus 2 E pangka min U per 2 plus bukan min jadi ada min harusnya jadi min 1 depannya nah ini E pangka U kali E pangka min U adalah 0 2 2 hanya sudah dicoret 1 tetap gak berubah hanya tadi salah tanda betul terima kasih atas koreksiannya sehingga kita masukkan sini jawabannya ini 1 hati-hati ya ini sudah saya buktikan jawabannya 1 ini menjadi rumus bagi Anda yang ini yang ini pendapatannya adalah 1 Pak mau nanya Pak ya silahkan itu yang page number 34 yang mana yang page nomor 34 34 kenapa itu yang minus 2x itu gak bisa hilang ya 2x nya Pak karena kan minus 2x plus 2x itu kan bisa hilang Pak kenapa harus dikeluarkan ya Pak karena saya mau jumlahkan yang cos kuadrat dikurang sin kuadrat cos kuadrat dikurang sin hiporbolik kuadrat cos kuadrat dikurang sin kuadrat 2x nya dikeluarkan gak di gak dihilangin ya Pak karena kan minus 2x tambah 2x itu gak bisa ya gak bisa ini kan ada ini belakangnya ini cos kuadrat 1 sin kuadrat cos kuadrat dengan sin hiporbolik kan gak sama beda kan oke oke Pak benar-benar itu gak tunggal tapi kita selalu buktikan ya ini nilainya 1 ya jadi ini dapatnya ini 1 nilainya ya oke oke makasih Pak ini jawabannya ini oke ada lagi selesai halo dari TUDH ada TTDA juga belakang ini ya ini saya gak dajarkan ya Pak riset bagus juga nih tapi saya saya buatin dulu soalnya kalau saya langsung satu Anda pasti bertanya loh kok yang ada kalau yang trigonometri kan gini ya saya kasih tau Anda agak beda ya ini gak apa-apa ya lewat sedikit ini kan bukan resmi ya kalau resmi langsung dimatin dari pusat itu ya ini adalah tambahan hati-hati pebedanya yang trigonometri sebentar ini kok bisa ini lagi seperti ini jadi agak buram gitu terus bulat-bulatnya masih belum berhenti kok lama lama sekali ini Anda belajar kan cos cos 2x adalah cos kurat kurang sin kurat sudut setengah kali itu Anda ingat halo yang di SMA kayaknya di SMA tidak diajar yang hyperbolik benar gak enggak ada enggak ada ya saya ini tapi tadi itu maka saya enggak berani langsung rumusnya sekian tapi saya cari kita buktikan dulu kita buktikan ternyata dapatnya satu benar ya beda dengan trigonometri lama banget ini sudah ya maksud saya gini yang ada satu kalau ini kan sin kuadrat x atau u ya x tambah cos kuadrat x adalah satu itu enggak pertama Anda belajar kan itu kalau ini tadi lain ya sin sin hyperbolik kuadrat x ditambah cos kuadrat x adalah bukan tambah kurang tadi ya bukan tambah tapi kurang beda ya ini satu terjadi ya ini hyperbolik ini tampah hyperbolik trigonometri biasa ya ada kan ini kemudian yang bentuk ini ada cos 2x sama dengan cos kuadrat kurang sin kuadrat kan sudutnya setengah kali setengah kali 2x e x e x cos kuadrat jadi ini ini pada sin kuadrat kurang cos kuadrat eh tadi cos ya sorry cos dulu ya mana tadi oh ya cos ini salah ini bukan sin tapi cos ini cos jadi ini adalah cos hyperbolik cos hyperbolik kuadrat disini sin hyperbolik kuadrat kalau disini cos kuadrat kurang sin kuadrat cos 2x beda ya yang satunya ini adalah sin kuadrat sama cos kuadrat atau terbalik cos kuadrat sama sin kuadrat 1 1 ini tadi kita debutin 1 betul nggak kita debutin 1 tadi halo ini nilainya 1 iya kan ada pesta lagi ya nanti ya oke saya save dulu ada pertanyaan dulu halo halo ini question for everybody ada pertanyaan di setiap orang kalau nada ya udah kita stop oh ya minggu depan sangat berapa tadi sudah saya tunjukkan anda screen mana kok ilang ini yang resmi itu saya tanggal 15 ya tanggal 15 sama 26 15 itu kalau salah hari jumat ya jumat tanggal 15 jumat itu anda juga tanggal 15 juga ya halo di 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 ol binus dot ac dot id saya buka dulu sabar sedikit ya sorry mana tadi ini kita buka nah ini dia coba kita share menemukan culde buka ini oke do kita